Tim Nas U-19 Indonesia sukses mengungguli Tim Nas U-19 Filipina pada babak pertama Laga Perdana Grup ASEAN KAP U-19 2024. Pertandingan antara yang askals melawan Garuda Nusantara berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Garuda Nusantara berhasil pesta gol pada kali ini usai menumbangkan anak asuh Josep Maria Ferre dengan skor 6-0. Keenam gol tersebut dilesakan oleh Aryansyah Abdul Manan, 12-50, Iqbal Guijangge, 21-44, Kadek Arel, 29, dan Jens Raffen, 87. Jalannya pertandingan Anak asuh Indra Shafri sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun, banyak keputusan-keputusan dari para pemain yang membuat aliran bola ke pertahanan lawan terputus. Hal itu membuat kedua tim bermain tanpa peluang hingga menit ke-10. Untungnya Arhan Kaka dan kawan-kawan sukses menemukan cara untuk memecah kebuntuan. Berawal dari penetrasi Doni Tri Pamungkas di sisi kiri pertahanan lawan, Aryansyah Abdul Manan sukses menceploskan bola ke gawang. Golnya tersebut membawa tim Nas U, 19 Indonesia, unggul sementara 1-0 atas Filipina pada menit ke-12. Setelah gol tersebut, pasukan Garuda Nusantara masih berusaha untuk menggempur pertahanan yang askals. Walhasil, gol tambahan diudapat oleh anak asuh Indra Shafri. Kini giliran Iqbal Gwijangge yang mampu memanfaatkan umpan dari Muhammad Mufli Hidayat untuk mencetak gol pada menit ke-21. Sementara itu, Kadek Arel yang juga berposisi sebagai back tengah menyusul mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Bali United tersebut sukses menanduk umpan dari Vigo Dennis melalui sepak pojok pada menit ke-29. Sementara itu, Iqbal Gwijangge mencatatkan brace atau gol keduanya pada menit ke-44. Hingga turun minum, Garuda Nusantara Pesta 4 gol ke gawang yang askals. Memasuki babak kedua, tim Nas U, 19 Indonesia langsung tancap gas. Dibuktikan dengan gol cepat Aryansyah pada menit ke-50. Dengan ini, gelandang milik Persija itu juga sukses mencatatkan brace atau dui gol pada laga malam ini. Memasuki menit ke-60, permainan Indonesia mulai menurun. Hal itu dikarenakan sejumlah pemain mengalami penurunan stamina. Di lain sisi, yang askals juga masih kesulitan menembus lini pertahanan Garuda Nusantara. Gol penutup di laga kali ini diciptakan oleh pemain keturunan, yakni Jens Raffen, pada menit ke-87. Raffen yang restatus sebagai pemain pengganti mampu memperdaya Castro Cesar usai memanfaatkan umpan dari Rizky Afrisal. Hingga akhir laga, skor 6-0 untuk kemenangan Garuda Nusantara tak berubah. Kemenangan ini mengantarkan tim Nas U, 19 Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Disusul oleh Kamboja di peringkat kedua dengan poin yang sama. Sementara itu ada Timor Leste di peringkat ketiga dengan 0 poin. Lalu, Filipina harus puas mendekam di dasar klasemen karena kekalahan telap ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.